Yuk, 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 Aurelio Kaunang, lo kan keluarga campur aduk ya, maksudnya darahnya campur aduk, pengalaman hidup lo juga campur aduk, lo lahir di Kupang, bapak lo itu adalah orang Manado, ibu lo adalah orang Padang Jawa, terus lo besar di Kupang, sampai SMP, kemudian lo ke Bandung, kemudian lo hijrah ke Jakarta. Sebelum ke Bandung, Magelang dulu. Jadi banyak banget, terus banyak banget campur aduk dari kultur, tempat dimana lo berpindah-pindah, terus pekerjaan lo yang sekarang, sama sekali gak ada hubungannya sama pendidikan lo, teknik sipil. Ceritain dong yuk, bagaimana upbringing, atau lo dibisarkan di keluarga, karena ada Padangnya, ada Manadonya, ada Jawanya. Silahkan. Oke, jadi sebenernya buat gue pribadi, itu kondisi itu justru memperkaya gue banget, kalau liat flashback ya, kebelakang, itu yang memperkaya gue tentang bahwa hidup itu banyak hal yang bisa kita dapetin. Kalau nyokap dengan Padang Jawanya, ya dengan kultur Padangnya gitu ya. Lebih dominan dong, Padangnya kan? Jadi lo bisa bayangin dong, Padang dominan perempuan. Manado, patrilinear. Nah, itu berarti gini-ginya gimana gitu kan? Tapi justru disitu yang gue liat bahwa, mix bokap sama nyokap itu, for me, itu somehow punya dinamika yang oke, ke gue. Ke diri gue sendiri gitu. Jadi, ngelihat bagaimana bokap oke, yaudah yang ngurusin rumah tetap ibu. Pokoknya urusan di dalam rumah yang marah paling pertama, kalau ada apa-apa ya, yang ngatur semua itu nyokap. Kalau bokap udah turun tangan, berarti level... Udah genting. Levelnya kita bikin masalah itu udah tinggi gitu ya. Jadi, somehow itu, kalau gue liat sekarang, itu ada level hirarkinya. Bahwa segala sesuatu itu ada escalating, kalau ada level hirarkinya, ya ini masih normal, ini masih udah middle, ini udah up nih. Jadi, kalau bokap udah, rio! Ah, siap-siap deh. Itu berarti udah parah banget sampai nyokap ngadu. Tapi kan lo besar di Kupang, maksudnya kan itu jauh dari segala macem hingar-bingar ibu kotak ya, dimana lo membangun karir dari FMCG, PR, dan segala macem gitu kan? Ya. Justru juga itu buat gue yang memperkaya karakter gue karena gue tau nih, gimana pada saat gue kecil dulu, dibandingkan dengan sekarang ya, Kupang dengan Jawa, Kupang dengan Indonesia yang lain, itu cukup berbeda gitu. Jadi, ngelihat, sodara kan banyak juga yang di Pulau Jawa, jadi kita kalau liburan beberapa kali ke Pulau Jawa, ke Malang, ke Bandung, gitu ya, ke Jakarta. Ngerasain tuh gap-nya fasilitas yang ada di Jakarta, di Pulau Jawa, dan fasilitas tempat gue hidup kecil itu beda jauh. Environment-nya berbeda, infrastrukturnya berbeda, tapi disitu ya akhirnya buat gue pada kalau ngelihat sekarang ini adalah, Itu yang membuat gue untuk bisa mungkin apa ya, ngenarik jejak gitu bahwa gak semuanya itu flashy, gak semuanya itu berkilau gitu. Tapi, ada loh sisi yang lebih humanis juga, ada loh bahwa di belahan dunia lain itu mungkin ada yang lebih kurang gitu. Jadi, itu membantu gue untuk membalans mindset gue bahwa, ya I can enjoy, kalau ada waktu, kalau ada privilege, kalau ada uangnya, You can enjoy all this kind of privilege, yang having this kind of lifestyle. Tapi, bahwa ada sisi lain juga yang bisa, yaudah, lu bisa nikmatin itu, tapi juga harus ingat bahwa hati-hati juga, jangan sampai lupa, lupa untuk jejak tanah. Ada gak perasaan insecurity? Ketidak nyamanan ketika ada di Kupang, lahir di Kupang, kemudian pindah ke Magelang, Bandung. Itu kan maksudnya bisa dibilang bukan Jakarta. Dan Jakarta kan sangat powerful ya. Ada gak perasaan insecure? Oke, tadi, Rio, lo cerita bahwa keluarga lo membuat lo memberikan berbagai macam perspektif baru dan membuat lo tetap membumi. Tapi, di sisi lain kan ada, kalau dalam pergaulan itu selalu kan ada peer pressure ya, tekanan di orang-orang di sekitar kita gitu. Itu ada banget. Dan itu, insecurity itu gue sempat bawa cukup lama sebenarnya. Bahwa gue datang dari daerah, daerah yang Indonesia-Timur, bahwa keluarga gue bukan siapa-siapa, bukan orang besar di Pulau Jawa, gitu. Tapi, balik lagi, ini balik ke pribadi masing-masing waktu itu, karena culture di keluarga gue selalu bilang, ya, intinya, you always do your best, gitu. Jangan pernah. Ada pesan itu? Ada. Tebal? Kalau gue rasain sangat tebal. Yang gue rasain sangat tebal. Itu lebih ke nyokap atau bokap? Dua-duanya. Tapi, balik lagi, kalau dalam rumah yang itu ngurusnya kan lebih ke nyokap. Jadi, sangat terlihat itu di nyokap dan dalam hal, jam segini belajar. Pokoknya ini, ini, ini. Jadi, memang sedikit kayak ada tuntut di orang tua zaman sampai sekarang pun sama, bahwa you have to always do your best. Jadi, waktu dulu memang, puji Tuhan, emang ranking terus, gitu ya. Oh, gitu. Saya pintar lalu dari dulu. Kelihatan, Anda pintar sekali. Ini bajunya juga, garis-garisnya juga sangat simetrik. Jadi, memang dari dulu tuh sebisa mungkin belajar yang oke, belaik, gitu. Kita diminta untuk sebisa mungkin berprestasi terus, gitu. Jadi, dari situ, akhirnya, insecurity itu dibalas, oke, gue dari sini. Tapi, gue nggak boleh menyerah gitu aja. Apa yang bisa gue lakuin untuk memastikan gue bisa, quote unquote, conquer the situation. Mengalahkan rasa insecure itu, mengalahkan ego untuk, kalau mau dibilang, contoh nih, SMA. Memasuk SMA itu kan, SMA Tain tuh kayaknya wow, gitu ya. Itu tuh ada satu momen di mana ada satu pertanyaan yang dibilang itu, oke, lu masuk sini atas kemauan siapa? Pribadi atau orang tua? Which, di situ tuh, gue tau nih, somehow di situ gue nggak nyadar. Kalau gue nyawab orang tua, gue bisa aja fail. Tapi di situ gue bilang, nggak bisa yuk. Lu nggak boleh ngecewain orang tua lu, lu nggak boleh ngecewain semua perjuangan lu sampai bisa lu lulus masuk seleksi ini sampai ke tahap ini. Just for simply, lu mau menangin ego lu. Itu akhirnya, yaudah, kemauan sendiri. Ngalahin ego dengan segala insecurity. Tapi kalau gue masuk sini gimana? Ini tempatnya anak-anak pintar se-Indonesia. Ini gue nggak akan bisa ranking lagi. Wah, semua pikiran itu ada. Dan benar, masuk SMA itu, yang dulunya ranking 1 sampai SMP, tiba-tiba anjlok ranking 10. Anjlok lagi, nggak masuk 10 besar. Tapi di situ, ya balik lagi, pengalaman-pengalaman itu ngajarin bahwa lu nggak bisa selamanya, masih ada langit di atas langit. Nah, narik lagi untuk down to earth, ngebumi. Yaudah, gue selalu usahakan yang terbaik. Bergaul, bersosialisasi, berteman. Yang penting bahwa lu nggak akan kecewa nantinya karena lu tidak melakukan yang terbaik. Tidak mengusahakan yang terbaik. Artinya pesen melakukan yang terbaik dari rumah, itu kuat sekali ya. Memengaruhi lu, walaupun ada perasaan insecure. Ada perasaan insecure. Takut. Takut. Ada tekanan di lingkungan gitu ya. Sampai akhirnya lu pindah ke Bandung, dan kemudian memilih teknik sipil. Oke. Ya kan? Itu kan beda lagi ceritanya dong. Tapi yang menarik menurut gue adalah, banyak juga orang-orang yang kita tahu, background pendidikannya tidak nyambung sama pekerjaannya. Kan setelah lu teknik sipil, lu langsung berkiprah di Jakarta dong. Ya. Berkarir di Jakarta. Terus mulai dari FMCG ya? Dari perusahaan consumer goods. Sebelumnya kalau berkarir di Jakarta dari gym dulu. Oh, dari fitness? Dari fitness. Boleh diceritain. Oke. Jadi memang awal berkarir. Jadi mulai dari Jakarta nih ya. Di Jakarta itu awal mulai berkarir. Itu sebenarnya gue model dulu. Oh gitu. Situ model. Pantesan. Udah model. Itu yang menarik gue ke Jakarta pertama kali. Jadi waktu kuliah kan gue sebenarnya udah sambil kerja. Jadi sambil kuliah, sambil kerja gue di marketing cafe. Karena itu bisa part time kan. Iya. Terus niatnya jadi waiters waktu itu. Cuman sama orang HR-nya. Sayang lu jadi waiters. With this quality of physically. Physik lu yang ada ini. Lu bisa dijual untuk marketing. Oke gitu. Gue terima. Again. Gue dikasih kegiat kesempatan. Gue coba. I do my best. Which it's going well. Terus abis itu sambil jalan di talent scout sama salah satu figure di ini. Terus abis itu gue mulai modeling. Terus abis itu di talent scout lagi sama salah satu dari Jakarta. Akhirnya gue di kontrak. Masih bulat balik Jakarta-Bandung, Jakarta-Bandung, Jakarta-Bandung sambil kuliah dulu. Sampai akhirnya selesai kuliah gue memutuskan untuk oke gue harus pindah ke Jakarta. Karena semua hal yang bagus-bagus Jakarta dulu. Biasalah orang tau ya. Silau. Semua Jakarta, if you wanna have a good career, good opportunity, Jakarta itu adalah tempat. Tapi apa nih entry point-nya? Nah waktu itu akhirnya entry point-nya another contract dari salah satu agency. Di Jakarta gue pindah, so gue sebagai model dulu. 6 bulan modeling, puji Tuhan sih. Dalam waktu 6 bulan itu, gue bisa bilang karir gue cukup oke sebenarnya. Gue punya kontrak untuk iklan. Untuk gue gak tau nih fasilitasnya gue seorang model yang bintang iklan. Terus jadi main film gitu. Jadi peran pemain figuran lah ya gitu. Oh sama KD sama itu. Oh ya? Iya. Terus sama Adinya Wirasti waktu itu masih awal-awal. Nah ada dua film. Dari situ habis itu, nah ada satu statement dari temen kampus gue yang udah lulus yang kind of like turning point gue juga waktu itu. Bilang apa dia? Statementnya dia adalah gini, lu mah enak yuk. Padan lu udah oke, tampang lu oke. Lu mah cuma tinggal, istilahnya lu cuma ngejual look aja itu, lu udah dapet duit. Gak perlu mikir. Disitu kan dang. Oh maksud gue gak ada otak gitu. Menohok. Menohok disitu. Akhirnya udah gue coba cari kerja. Waktu itu akhirnya dapet kenalan, dikenalin sama temen-temen, dapetlah opportunity untuk menjadi PA, apa namanya? Communication Supervisor lah. Waktu itu di salah. Gym, mega gym yang waktu itu pertama kali dia baru buka di Jakarta. Jadi ada, sekarang kan ada tiga mega gym. Nah salah satunya lah ya, yang kuning itu. Oke. Buka di Jakarta pertama kali, gue masuk disitu. Sebentar ya, maaf-maaf dipotong. Mau nanya, apa pembelajaran dan di usia keberapa, lo udah mulai berpikir bahwa ketidaknyaman itu perlu dibuang, berprestasi dulu, kemudian ranking turun-turun begitu masuk SMA, terus kemudian ada opportunity, kesempatan di modeling, film, sempat. Sampai di titik dimana lo merasa bahwa, kalau gue nih ngokong ke belakang, gue gak bisa kayak gini terus, gue mesti melakukan sesuatu yang berbeda. Di umur berapakah? Di umur berapa ya? Anastasia speaking, kalau ditanya sekarang, gue mungkin ngeliatnya terlalu banyak titik turning pointnya. Gitu. Tadi kayak tadi, turning point gue untuk pindah, meninggalkan dunia entertainment itu, di titik teman gue ngomong itu. Waktu SMA, itu another turning point, pada saat itu bang, lo harus milih antara menangin kemauan lo, karena gue udah terima itu di Malang, sebenarnya, SMA di Malang. Tapi itu maunya gue. Apakah itu yang gue butuhkan? gitu kan? Karena disini opportunity beda lagi nih, di SMA TN ini. Jadi akhirnya, it's another turning point. Gue one of the biggest turning point itu adalah pada saat masuk SMA. Karena kalau, flashback lagi ke belakang, kalau gue gak masuk SMA TN, gue ambil lanjutin yang di Malang, mungkin beda cerita hidup gue. Pasti. dan mungkin beda kelakuan gue, karena, mungkin, keidealisman gue yang ada saat ini, mungkin berbeda dengan kalau gue masuk ke sana. So, that's the first turning point gue, karena, SMA itu. SMA itu. The second turning point, pada saat, yaitu, teman gue ngomong, oke, lo jual, look lo aja, lo udah dapet duit, kita mesti kerja keras. Oke, another turning point, gue buktiin gitu. To myself ya, gue tidak berusaha membuktikan ke dia, tapi, ngebuktiin, bener gak sih yo, lo gak, lo gak bisa, lo mampu untuk ngerjain sesuatu yang memang lebih, strategic thinking dan ini semua. Masuk gitu. Another turning point itu adalah, pada saat, udah kerja sebenarnya, pada saat udah di Unilever, memilih untuk, pada saat itu adalah opportunity untuk bisa, berkolaborasi as a regional team. itu momen dimana, again, gue gak pernah kursus bahasa Inggris, gue gak pernah, tinggal di luar negeri, my English, itu bener-bener, otodidak gue belajarnya dari, mulai baca novel, bahasa Inggris, terus, mulai dari nonton, itu harus, subtitle bahasa Inggris, maksa diri sendiri, terus, mulai dari, belajar email, pake, oh orang-orang pake bahasa Inggris, mulai dengan belajar, dan ini semua, jadi, pada saat harus, dealing dengan regional, itu kan, it's another, you have to know, caciscus, caciscus, segala-galanya kan, terus kayak, kok, mereka, Filipinos, Malaysian, Indian, bahasa, kan, sama kayak, kita punya bahasa Indonesia, mereka punya bahasa Filipina, tapi kenapa mereka bisa, fluent, dan bisa, market, punya market di regional, even globally, lebih, disitu juga another turning point, gue orang Indonesia, harusnya juga bisa dong, itu simply, kita mampu atau tidak, untuk berkomunikasi bahasa Inggris, waktunya, itu another turning point, gue untuk, Inggris lu harus benerin yuk, belajar sebisa mungkin, you have to very good in English, jadi ya, another turning point, so, banyak gitu, jadi kalau ditanya, satu, mungkin, ya mungkin gue akan bilang, SMA itu, that's the biggest turning point, buat gue, ya kan banyak juga orang-orang, seperti tadi gue bilang, pendidikannya, bertolak belakang, dengan pekerjaannya, dan banyak juga orang-orang, yang masih bingung ya, karena kan kadang-kadang, kuliah itu juga banyak, tekanan dari orang tua kan, mengambil jurusan, yang sebenarnya, si anak juga masih bingung, gak tau, atau, udah tau tapi gak yakin, atau, memang udah yakin banget, gue mau ini gitu, dan, apa yang lo ambil, di, bangku kuliah lo, teknik sipil, itu kepake gak sih, di pekerjaan lo? Oke, in general, kalau knowledge, science-nya itu, enggak, pastinya, kan gue ngomongin, soal beton, soal struktur, gak kepake dong di communication, tapi, yang gue selalu ambil, gue selalu ngambil, hal-hal positif, dari apapun yang pernah gue kerjain, apa, di kuliah itu, gue belajar tentang, analytical skill, melihat angka, membaca data, mengolah data, dan menerjemahkan itu, menjadi, sebuah, konsep, jadi, kalau, sekarang nih, ngobrol, kan tetap kalau kita jadi PR, atau apapun, apalagi itu waktu di nuler, nuler, tuh, kita, mau, public expose, kita soal, ngebuka nih, pembuka, apa, pembukaan perusahaan, ini, gini, ini, ini, angka, oh iya ini, so, ngebaca itu, gue cepat ngerti, itu yang gue rasain, itu gue bantu berarti ya, ngebantu banget, oh oke, ini gini, ini gini, oh ini analisanya gini, ini gini, gini, jadi menerjemahkan itu, menjadi bahasa, communication, untuk ke press release, memahami itu, itu tuh jadi lebih mudah, kita ngomong sama orang, pada saat, ya mereka mainnya angka, iya market share-nya segini, sales and marketing, market share gue segini, ini gue gini, ini gue harus upgrade, iya, karena gue mengerti, membaca angka, gue jadi lebih mudah, oke, gue mendapatkan point, jadi itu menerjemahkan, itu menjadi bahasa, PR, bahasa ini, jadi lebih mudah, jadi sebenarnya, itu adalah keuntungan gue, jadi sebenarnya, apapun background pendidikan, atau, keilmuan yang diambil seorang, dan itu, bisa dilihat oleh mereka, tidak ada hubungannya, atau bertolak belakang, dengan pekerjaan, gak usah takut ya, gak usah takut, gak boleh ada penyesalan, karena pasti akan kepake juga, iya, kalau kita mampu, kalau kita mampu, melihat bahwa, ini, ini, ya secara keilmuan, mungkin gak seluruhnya, tapi ada part-part kecil, yang sebenarnya punya role besar, betul, betul, nah, terus lu kan juga, setelah lu di FMCG, di Unilever, lu berada di dunia, kepiaran, terus lu juga, mulai berbisnis, dan juga lu menjadi, fasilitator di Talking, dan salah satu spesialisnya lu, menurut kami di Talking, adalah, presentation skills, kita akan ngomongin ke situ nanti ya, karena, gak semua orang, punya keahlian, dalam membuat, slide presentation, sedangkan ini kan, kendaraan kita, untuk kita bisa menerjemahkan, sebuah, pemikiran-pemikiran yang abstract, menjadi lebih konkret, gitu kan, tapi, warna-warni hidup lu itu ya, menurut gue sih, banyak banget lu yuk, gue juga baru tau, apa yang udah lu kerjain selama ini, yang gak pernah lu ceritain ke kami, gitu, setelah pindah dari, perusahaan, FMCG, Fast Moving, Consumer Good, terus kemudian, lu mulai berbisnis, gitu kan ya, Louis Vuitton dulu baru, oh, lu jadi, wow, jadi, pernah bekerja di, Louis Vuitton, boleh diceritain, iya, itu juga sebenarnya, oke, kalau ini gue mesti bilang, that is the power of, apa namanya, manifesting, jadi, waktu itu, orang selalu nanya, oke yuk, lu udah di Unilever nih, di Unilever, the biggest company, FMCG, lu mau kemana lagi, gue sempat bilang, gue hanya akan pindah, kalau gue, pindah industri, karena kalau gue stay di FMCG, pindah lagi ke FMCG, mungkin, akan sama-sama aja, paling naik jabatan, naik level lah, jadi dari manager, director, whatever, tapi buat gue, in my age, pada saat itu, gue umur, 30-an, early, kayaknya kalau, expanding knowledge itu, ke samping ya, jadi menambah industri, itu buat gue, lebih tempting, pas banget disitu, ada tawaran, ditelepon sama headhunter, mau gak nyoba luxury, luxury apa, gitu, oke, high profile, ternyata, brand itu, udah gue pake, dan gue udah mengenal, brand itu sebelumnya, gue sampe pernah hunting, salah satu tasnya, gue pengen banget itu, nitip ke nyokap, coba cariin, kalau pasti lagi ke Eropa, so, pada saat itu, disitu gue bilang, gila, ini kayak, dream come true, sampe, direkternya gue itu, sempet ngomong sama, ke gue waktu, istilahnya, pada saat gue menyangat jugaan risan, dia bilang, dia cuma bilang gini, yo, gue udah gak bisa counter lu apa-apa, karena, kalau, gue yakin ini bukan masalah angka, mau gue naikin angka lu pun, this is your dream job, how do you know, this is my dream job, well, you wear the brand, you're, associated with, that luxury stuff, udah dari kita, udah tau kamu, so, moving to this company, itu kayak, your dream job, so, gue gak bisa counter apa-apa, it's really up to you, yang kita bisa bilang, kalau, you stay, it's good for us, tapi, if you have to move, kita akan dukung, kita akan super, oke, berapa lama disana, di mana, di LP, satu setengah tahun doang, gak begitu lama, masuk kesana, insecure muncul, sebenarnya, apa tuh, bukannya udah established, mentally, udah 30, udah early 30s, ya kan, udah, mental, udah terbangun, network udah ada, nah, itu justru, gue kan di FMCG, network gue terhadap media, pun beda, dengan kebutuhan di luxury, gitu, jadi, insecure-nya disitu, muncul banget, salah satu momen, cukup besar insecure gue, karena, harus bener-bener, adapting, dengan, gue bisa bilang, 24x7, living, as a, brand representatif, luxury, like, your life, is being judged, every single time, lu keluar dari rumah, karena you have to look good, you have to, make sure, the A-list, di standarnya, apapun yang kita pakai, apa semua itu, tuh harus ada. Jadi, lifestyle lo berubah sekali, dan ada tuntutan lifestyle lo harus, nyambung sama brand ini? Banget, karena, jujur, gue masih suka makan warteg, gue masih sangat menikmati, makanan-makanan, I love Indonesian food, yang, perasmanan, gitu-gitu, jadi pada saat itu tuh kayak yang, the pressure, air is on, lo harus jaga, cara lo berpakaian, cara lo jalan, cara lo datang ke event, karena lo bukan lagi, PR FMCG, lo itu PR-nya, Louis Vuitton, luxury brand yang, quite big, gitu ya, super-super big, super-super big, dan, powerful, there is a big shoes, yang harus gue, isi, isi, PR sebelumnya itu, sangat famous, di luxury industry, jadi pada saat itu kayak, kayak, gue bisa enggak, gue mampu enggak, itu muncul tuh semua, gue cukup representatif enggak, gue cukup, oke enggak untuk brand ini, itu hidupnya tuh, berapa lama yuk, sampai lo bisa, up until the end of the day, gue resign itu, insecure itu masih ada, makanya, sebenarnya gini, kalau di, kayak di nilai var gue, bisa bertanah, sampai 6,5 tahun, karena, gue enggak terlalu ngerasa, ada gap yang besar, gap yang besar, karena kan sebelumnya di agency dulu, terus gue masuk ke sana, so I know everything, walaupun sebenarnya ada satu momen, yang cukup painful juga di sana, tapi, begitu di LV, itu like, setiap hari itu, it's quite, pressure-nya cukup gede, yang itu yang gue rasain, jadi, so one and a half year, a very, prestigious moment buat gue, untuk, belajar, oke, lelah dong, lelah, iya, itu gue harus aku, mental, mental itu sangat lelah, mental itu sangat lelah, itu satu setengah tahun, gue yang buat gue, gini, tidak bermaksud, apa-apa ya, terhadap brandnya, brandnya gue, gue cinta banget, itu brand yang sangat gue sukai, office-nya oke, mental ke gue-nya aja, karena ternyata, I'm not ready, tekanan buat lo-nya, tekanan buat gue-nya, tapi lo belajar apa di situ, selama satu setengah tahun, yang gue sangat pelajari di situ, itu adalah, again, there is a lot of network yang kebuka, karena dari FMCG ke luxury, jauh banget, ujung-ujung, different kind of attitude, different kind of lifestyle, itu yang gue pelajari banget, dan itu mungkin, kalau tadi pertanyaan lu, mas, kok gue jadi, ini di Jakarta, itu seperti apa, all that journey, ngebawa ke sana, gitu, jadi, salah satu yang ngebuat gue juga, akhirnya, menjadi cukup dekat, dengan beberapa, figur di dunia, di media, lifestyle, kayak Harper's Bazaar, ini semua, gue harus terima kasih Louis Vuitton, karena memang, memang mereka yang, coverensinya banyak di majalah-majalah, fashion, dan lifestyle itu, gue tuh pernah ya, jalan-jalan ke luar negeri, terus gue ngobrol, dengan salah satu, store manager, gue gak sengaja, dateng ke situ, gue mau ngopi, ternyata di dalam, kedai kopi itu, ada luxurious, interior, interior, brand, yang, super-super high profile, gue sendiri juga, baru pertama kali, mendengar, nama brand ini, ternyata nama brand ini, udah sangat famous, sebut aja lah ya, kan juga, di Indonesia tuh, gak ada tokonya, tapi ada representatif kecil gitu, namanya, Timothy Alton, oke, tahun lalu, tahun 2022, gue ngobrol sama si, brand manajernya, atau store manajernya, terus dia cerita, bahwa dia tuh pernah juga, berpengalaman, sebagai salah satu, orang terdekatnya, dari brand mahal, Versace, oke, terus abis itu, dia seperti lo, ada headhunter, dipindahin ke, hospitality, hotel, terus gue, kaget, gue kaget sekali, dengan pengalamannya dia, gue bilang, karena, salah satu brand Versace, itu kan salah satu brand, yang powerful juga, di jamannya ya, sekarang juga masih bagus, terus gue tanya, ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, gue tanya, apa bedanya, lo di brand yang sangat, A-list, high profile, dan lo di hospitality, terus dia bilang gini, ini menurut dia ya, dan ini kiblatnya adalah di Amerika, dia bilang, jujur ya, gue tuh lelah dan letih, bekerja di, brand yang sangat high profile, karena menurut gue, terlalu tendensius, dan banyak orang-orang, ini kata dia ya, bukan kata gue loh, banyak orang-orang yang, tertawa gue mengiak, banyak orang-orang yang snog, banyak orang-orang yang fake, yang palsu, tapi kalau di hospitality, gue tuh melayani orang, nah, begitu lo cerita, bahwa lo merasa tertekan, karena lo merasa bahwa, harus berupaya setiap hari, untuk menjadi, setara dengan brand tersebut, yang lo bawa, jadi mengingatkan gue, pada cerita itu, oke, apa komentar lo, ya itu tadi ketawa gue, ketawa lo itu, merepresentasikan, karena iya, kalau memang mentalnya, tidak bisa, untuk selalu high profile, itu akan berat, karena gue ngalamin sendiri, jadi so, ini pengakuan gue juga, ke ini bahwa, ternyata, gue susah, untuk bener-bener ada di high profile, itu terus-terusan, gue capek, oke, despite, gue suka brand, lagi, gue suka brand so much, gue suka brand story so much, tapi, the lifestyle, ada di luxury itu, memang, for me mungkin, maybe that's not for me, karena banyak tekanan sekarang, itu yang gue rasain, jadi, it's not them, it's me, gue yang mungkin, gak cocok disitu, jadi, satu setengah tahun itu, quite painful, for me, gitu, ngalamin, ngerasain, gini, bangun pagi, yang orang bilang, kalau di psikologi pekerjaan bawah, bangun pagi, udah kayak, aduh, ngantor ya, gitu, itu tuh, gue suka Monday, gue suka setiap hari, bukan hanya Monday, ngantor, itu tuh, gue rasain, makanya, lelah gitu, karena bukan hanya di pagi hari, pada saat kita bekerja, pada saat, menjalankannya juga, kita datang ke event, pun sama, gitu ya, kita datang ke acaranya, kita acara ke media ini, and then people start to looking at you, people start to judge you, judge you, you know, dengan tatapan kayak, oke, gitu, jadi, itu aja tuh udah buat, buat gue tuh kayak, mungkin gue overthinking, waktu itu, karena balik lagi, I have this insecurity, bahwa, gue, cocok gak sih sebenarnya, itu mungkin yang membuat gue akhirnya, ngerasa lelah banget, gitu. ternyata, sebuah ketidaknyamanan, itu, akan menemukan sebuah kenyamanan, seperti menurut gue, ketidaknyamanan lo, dengan cerita, insecure di bawah umur, menjelang 20 tahun, SMA, setelah 30 tahun, early 30s, terus, masuk ke pekerjaan ini, dimana, proses-proses ketidaknyamanan itu, dimana sekarang, menurut gue, dari kacamata gue, lo sangat nyaman, lo punya PR agency, yang lo bangun dengan partner lo, lo juga menjadi facilitator, di talking, dan gue melihat lo sangat nyaman, dan lo berbisnis juga, jadi, ada proses ketidaknyamanan, dalam perjalanan karir seseorang, yang akan, membuat, mengarahkan mereka, ke dalam sebuah, jalur, kenyamanan gitu, yuk, betul ya yuk. Itu gue setuju, karena, balik lagi, kayak orang selalu bilang, you never know, kalau lo gak pernah nyobain kan, betul, jadi dengan mencoba sesuatu, lo tau, oh, gue gak suka ini, gue gak bisa ini, gue gak mampu ini, jadi memang, gue harus ganti jalur, itu kan kita, proses pencarian ya, menemukan, jati diri kita, menemukan siapa diri kita, karena waktu di, balik lagi, kayak waktu gue di, Unilever, even my director itu sampai bilang, lucu cocok banget, gue ngerasa iya, dia ngerasa iya, tapi begitu, dan itu, pengalaman itu, bener-bener, gue ambil semuanya, dan, tapi balik lagi, semua itu memberikan, knowledge, yang, sangat luar biasa, setelah gue buka PR agency, I have this, privilege, di, punya, advantage dalam hal, gue ngerti luxury, jadinya, oke, gue ngerti, gaya hidupnya, mereka, gitu, gue tau, how to conduct an activity, yang memang, memenuhi standarnya luxury, jadi, itu menjadi, another selling pointnya, gue pada saat, gue menjadi, punya PR agency sendiri, so, ngomong, kalau kita ngomong, oke, yuk, tapi lu ngerti, oh, I know, been there, done that, jadi, itu, jadi, kelebihannya, gue lagi, jadi balik lagi, dikumpulin, 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 dari kuliahnya ini, gak nyambung, gue punya kelebihan dari situ, pernah jadi penyiar juga, oh, gue punya kelebihan dari situ, pernah jadi, model, oh, gue ngerti juga, yang namanya gaya hidup, yang model itu, ngerti, punya kelebihan dari situ, ngambil semua, semua, jadi, itu yang ngebentuk, gue sekarang, so, buat gue, bener banget, bahwa, itu yang akhirnya, menemukan, sebuah kenyamanan, sebuah, tempat, yang akhirnya, oh, gue memang seharusnya disini, jadi proses tadi ya, gue di tempat yang benar, sekarang, ini, saat ini, saat ini, yuk, kalau gue liat dari cerita lo ya, mental lo tuh kuat banget ya, survival rate lo tuh tinggi sekali ya, maksudnya, apakah ini memang pengaruh dari, ibu, yang selalu mengatakan, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, coba dulu, iya, 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 mungkin, itu besar gak, secara tidak langsung, kalau dilihat-lihat mungkin iya, karena itu yang selalu, gue pegang, oke, gue, gini, satu yang, satu, yang selalu, gue coba pegang adalah, kalau udah ngomongin, gue coba kayak gini, jangan pernah kecewain orang tua lo, itu, jangan pernah kecewain orang tua lo, karena gue punya banyak cerita, akhirnya gue sampai menjauh dari keluarga, karena gue takut, mengecewakan mereka gitu, tapi, itu satu, jadi, yang, yang ngebuat akhirnya, i always have to do the best, karena gue gak pernah mau ngecewain orang tua gue, mereka udah, berjuangin, berjuang dulu, untuk memastikan gue dapet gizi, gue di Indonesia Timur, gue dapet makan yang proper, gue dapet pendidikan yang proper, itu karena mereka, gue kuliah, dibayarin, teknik sipil, walaupun gak nyambung gitu, tapi, itu duit mereka gitu, jadi, itu yang selalu gue bilang, lu gak boleh ngecewain, ngerasain sebagai orang tua, iya gitu, iya, itu yang selalu gue bilang, jangan pernah ngecewain orang tua lo, oleh karena itu, you always have to do your best, in everything that you do, jadi, lu gak ninggalin, kesan negatif, terhadap, orang lain, jadi, it's easier for you, to get anything that you want, in the future, oke, jadi, fondasinya kuat, walaupun, agak sedikit, bias ya, pada saat, bos lo di FMCG itu, mengatakan, lo cocok banget, ada di brand itu, berarti kan artinya, gak semua, pendapat orang, walaupun, sekalipun itu atasan, yang punya perspektif lebih luas, sesungguhnya, betul gitu, statement itu, betul, karena, karena kan kita selama ini, ngeliatnya itu adalah, kita ngeliat, kita meng evaluasi, mungkin pada saat itu, dengan keterbatasan, masing-masing, mengetahui industri tersebut, mengagamnya, oh iya, lu cocok, tapi begitu, lu udah ada di dalamnya, itu kan beda lagi, betul, betul, yang lu lihat dari luar, akan berbeda dengan, yang lu alami di dalam, itu udah, hukumnya udah seperti itu, kayaknya ya, betul, dimana-mana seperti itu, yuk, gue, akan membahas soal, kemampuan komunikasi ya, karena, lu juga terlibat dalam, jadwal mengajar, terus salah satu kemahiran lu adalah, membuat slice presentation, kan dengan pengalaman yang begitu kaya, berbagai macam, lu jago banget bikin, komposisi, terus, fokus pointnya, terus, alurnya gitu, apa sih yang sekarang kebanyakan, orang-orang itu salah kaprah, dalam, menerjemahkan, pikiran mereka, ke dalam bentuk slide presentation, oke, apa yang kebanyakan orang salah, di mata lu, oke, kalau menurut gue, kebanyakan yang kita, kurang tepat, dalam menerjemahkan, sebuah konsep, ke dalam, slide, itu adalah, kita menempatkan, point of view kita, doang, gitu, karena kan sebenarnya, kita pada saat mau presentasi itu, kan kita mau, winning the heart of the audience, lawan bicara kita, kita pengen, agar lawan bicara kita, nangkep, kita pengen agar, orang yang melihat presentasi itu, merasa, klik, dengan kontennya, nah itu yang akhirnya, tapi kebanyakan kita, akhirnya ngebuat, semua materi slide itu, dengan, gue maunya begini, jadi memindahkan perspektif, bukan dari kacamata kita, menggabungkan kayaknya, kalau gue bilang ya, jadi apa yang kita rasa, ini, sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka, dan juga memastikan bahwa, ini juga menjawab, apa yang menjadi kebutuhan mereka, oke, kebanyakan kan kita kan cuma, oke gue buat, oke gue suka nih, warnanya, oke gue suka, desainnya, oke gue suka, atau kalau enggak, buat gue, segini cukup sih gue dua, menurut gue, ya, menurut yang ngelihat, belum cukup gimana, betul, ya kan, kalau kita udah nge layout, menurut gue, ini udah oke sih, tapi begitu yang ngelihatnya, enggak ini belum oke, ya enggak dapat kita, enggak klik disitu, itu satu, apalagi yang prinsip, prinsip-prinsip dasar, untuk, yang kedua adalah, aduh apa ya, mungkin kalau gue, menurut gue, itu satu prinsip, satu prinsip yang memang, mendasari banget, karena once kita udah tau, bahwa apa yang, menjadi, apa yang menjadi kebutuhan, lawan bicara kita, dan apa yang, ingin kita sampaikan, yang perlu kita sampaikan, kalau itu udah klik, kita gampang tuh, ngawinin ya, mendesainnya seperti apa, milih warnanya seperti apa, milih layoutnya seperti apa, dia suka, dia punya tendensi khusus, terhadap satu bentukan tertentu, itu seperti apa, karena gue ada cerita waktu itu, gue enggak akan nyebut brand, tapi ya, ini satu brand manager ini, dia tuh sebenarnya punya, dia suka sama yang namanya polkadot, jadi waktu kita udah ngedesain, untuk proposal untuk ini semua, warna udah matching, ini udah oke semua, dia sampai bilang, in overall strategy concept, oke, but something missing, oke, nah, kebetulan pada saat itu, ada timnya dia masuk, mau proof print dong, ngeliatin ini, oke, pas budu-budu, pas liat, oh lucu nih, tersebut mention lah, I know, lu pasti akan suka ini, karena, ada polkadotnya, nangkep itu, akhirnya kita pulang, kita rombak, bukan rombak sih, kayak lebih meng-adjust, dengan ada unsur polkadot, the same concept, the same color tone, the same idea, cuman ganti, referensinya ada sedikit, polkadot-polkadot, kirim, approve, jadi punya, detektor, atau punya awareness, iya, untuk bisa melihat, selain tadi, menggabungkan, dua kacamata yang berbeda, iya, jadi kita juga harus punya, self awareness, untuk ngelihat, lu sukanya apa, ngebaca dia, gaya bicaranya dia seperti, jadi gini, kalau kita di PR itu kan, sebelum buat idea, kita di brief dulu, iya, nah pada saat di brief itu, gue selalu bilang sama tim, jangan datang sendiri, karena kalau datang sendiri, lu akan fokus pada, konten briefnya aja, you have to come with, satu orang lagi, untuk, gak, jangan fokus ke konten, observe, si, yang akan, klien ngomong apa, yang, yang, yang akan kita presentasikan, itu ke siapa, observe orang itu, gaya dia ngomong, seperti apa, cara dia berpakaian, seperti apa, bahasa tubuh dia, seperti apa, untuk memastikan, kita bisa dapat referensi, yang cukup untuk, oke, jadi nanti slide gue, harus dibuat seperti apa, karena itu akan sangat membantu, dan cara kita nanti, ngomong pada saat presentasi, itu seperti apa, apakah saya harus, Pak, Bu, atau saya, Mbak, atau saya bisa bilang, Bo, lu tau gak, itu akan beda, dan itu hanya kan, bisa kita tau, kalau kita udah observe, orang itu kan, jadi tau siapa audiens kita, investigasi, sehingga kita bisa, mengambil perspektif, dari kacamata mereka, yang kita gabungkan, dan juga memiliki, self awareness, untuk bisa menangkap, hal-hal kecil, yang bisa dimasukkan, menjadi bagian dari presentasi kita, kalau soal waktu, gimana Yoh, karena kadang-kadang, orang tuh, menurut gue ya, gak sadar sama waktu, misalnya kayak gini ya, contoh, ada gak sih patokan, oke, gue presentasi 30 menit, berapa banyak ya, slide presentation, yang perlu saya persiapkan, ada orang yang bilang, 30 slides, cukup banget, tapi ada yang bilang, enggak, less is more, gimana tuh Yoh, soal waktu, dan jumlah slides, kalau soal waktu, sebenarnya sih gini, kita balik lagi pada, how we design the slide, kadang-kadang, kalau kadang-kadang, satu slide itu, kita bisa munculinnya, satu, satu dengan animation, kadang-kadang, kadang-kadang, jadi kita bisa, ngebuatnya itu, agak lebih lama, tapi kalau memang, ada satu slide, yang kita, yang kita biasa buat, cuma, slide, gak banyak apa-apa, satu statement, satu kalimat, quote, selesai, nah itu kita bisa cepetin, jadi sebenarnya, balik lagi, kalau di gue, akhirnya, kita selalu harus balik lagi, setelah itu jadi, kita practice, kalau kita cuma punya 30 menit, kita make sure semuanya, kita jalanin dulu nih, kalau ternyata, oke, dengan, skenario yang kita buat, nge-presentasi ini semua, itu baru akan kita bisa tentuin jumlah selainnya, jadi kalau dibilang, pakemnya, kalau menurut gue, kalau dibilang 30 menit, berarti anggap, slide 1 menit, jadi 30 slide, kalau menurut gue, kayaknya kurang tepat, oke, akan ada yang tadi, kalau kita satu slide itu, ternyata kita, like peeling an orange, keluarin satu-satu, 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 bisa jadi lebih dari 1 menit, gitu, dan bisa jadi kita punya beberapa slide, yang seperti itu, jadi kalau nanti ujung-ujungnya dirata-ratain, mungkin jadinya 2 menit per slide, ya kan, kalau 2 menit per slide, berarti kalau untuk 30 menit, 15 menit selesai, ya 15 slide, cukup, gitu kan, itu jadi, menurut gue, kalau gue primary, tanya ke gue, tidak bisa kita, ada pakemnya, ya oke lah mungkin ada yang bilang, 1 menit per slide, itu lebih kepada, biar kita punya basic dulu, berarti kita jangan punya 30 menit, 30 slide, tapi once, kita udah ngebuatin, makin advance, sebenarnya, it depends on the way we present, how we present the slides juga sih, kita mau skenario-nya seperti apa, berarti, kita perlu latihan yang tadi lo bilang ya, penting ya, harus wajib banget, banyak orang yang mengabaikan itu ya, wajib banget, wajib banget, wajib banget, itu gak bisa, gini, kita yang di PR aja, yang bikin proposal itu, udah kayak makanan harian ya, karena kerjaan kita di pitching, buat proposal presentasi, pitching buat proposal presentasi, itu aja, gue selalu minta untuk, make sure, kita ada waktu untuk, present ke tim dulu, untuk latihan, lo mau present kayak gimana, flow-nya nanti seperti apa, even gue sendiri pun, kalau udah dapet jatah, oke gak mau gue present itu, itu, maksud gue, itu, berapa hari sebelum, make sure, gue make sure semua udah ready, like 2 hari sebelumnya, gue akan scroll, kayak ngomong sendiri, presentasi ini, 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 oh gue gak suka nih, flow-nya begini, gue coba ganti, oh ini kayaknya, bisa gue skip dulu deh, jadi, all the scenario, possible scenario itu, harus kita buat, dan itu kan pada saat itu, kita berarti latihan, presentasi ini, 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 ada gak sih, momen yang paling penting, di detik keberapa, atau di slide, pertama atau kedua, yang bikin orang tuh, tertarik sama slide kita, atau apa yang kita tawarkan, melalui presentasi kita, oke, kalau menurut gue sih, dari slide judul tuh, dari judulnya, dari judul aja tuh, udah harus catchy ya, harus bener-bener, attractive ya, karena kalau dari judul, dari awal kita, udah bisanya biasa aja, oke, you know, like the first impression, itu kan selalu kayak, oke, kayaknya gak ngerti nih orang, itu sering terjadi, being there in the client side, dan di agency side, pernah ngalamin, pada saat di client side, begitu agency datang, ini kan sebelum slide-nya dibuka pun, kadang-kadang kita udah kayak, feeling, disconnected dengan timnya, kara-kara, total looknya, ini bener-bener, penampilannya, kayak, lo ngerti gak brand gue, kok lo datangnya begini banget, di gaya lo berpakaian, atau vibes lo, masuk ruangannya itu udah kayak, biasanya kita bicara soal pons, kan harusnya kan, wah, sangat, girly, sangat ini, terus datang blazer, ini pasti lu langsung kayak, mak, gak ngerti, kayak jangan sampai dia salah nih, itu aja kan udah, wah, turun kan, dalam itu ternyata ya, sakut balut antara, teknik presentasi, membuat materinya, dengan, penampilan kita ya, betul, itu kan itu akan dinilai oleh, mereka pertama kali ya, ini bukan cuman segera teori, teori, gue ngalamin banget, gimana, ya itu tadi gue bilang, brand manajernya, duduk, begitu agensinya masuk, cara mereka berpakaian, kayaknya tidak merepresentasi brand, sepertinya langsung lah kayak gini, lo yakin mereka bisa, udah kayak gitu, udah dengerin dulu aja, dengerin dulu, kita coba lihat slide-nya, begitu buka slide-nya, slide pertama, langsung, bo, karena, flat, gitu kayak, kayak gak matching sama brand yang, kayak contoh, kayak kita bicara, brand-nya tuh harusnya colorful, yang dusty pink, or apa gitu, terus tiba-tiba, kayak yang flat putih, atau black, kayak, bo, terus kayak, yaudah, kita coba dengerin, jadi udah berat, itu kayak, kayak ngangkat, kalau kita istilah di ini, kayak raportnya tuh, udah jelek banget di awal, jadi kayak, lu untuk ngangkatnya tuh, lu harus kamu, very good idea, very good way of presentation, jadi kan repot, tapi kalau dari awal lu udah, oke udah, hai, 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 itu kayak, oke udah klik nih, nah itu udah enak tuh udah, udah setara tuh, antara yang mau presentasi, dengan brand managernya, terus, terus datang slide pertanya, ih lucu desainnya, itu aja udah, naik lagi scoringnya, jadi mudah gitu, untuk menjabatkan idenya, terakhir yuk, ini kan banyak, generasi millennials, dan zillenials yang nonton, dari kekayaan, background, pengalaman yang, sangat diverse, yang lo lewatin, sangat kaya, beraneka ragam, tadi kita juga ngomong, soal perasaan tidak nyaman, gitu ya, terus ada situasi yang, membuat lo, memiliki berbagai macam, turning point, apa yang bisa, lo sampaikan, pada, adik-adik kita ini, untuk mereka, tidak cuma berkembang, tapi juga, bisa terus bertahan, dalam karir, oke, kalau mungkin, gue akan selalu bilang, even ke tim gue sekalipun, itu adalah, yang tadi, jangan pernah, mengerjakan sesuatu itu, tidak dengan, sepenuh hati, dan tidak, sebaik mungkin, always do your best, in every single thing that you do, mau lingkungan kerjanya, lagi gak nyaman, supaya man, contoh kayak waktu di LV, suasananya mungkin, buat gue adalah, oh ternyata gak, tapi, tidak boleh, itu tidak boleh menjadi alasan, lo tidak mengerjakan sesuatu itu, dengan baik, gue tetap achieve all the target, even, even beberapa kali, lebih gitu, gue tetap achieve targetnya, karena itu adalah hal yang, karena itu balik lagi, akan ke kita kan, iya pasti, kalau kita, buruk kerjaannya, terus kita, resign, terus kita pindah, kita mau bilang apa, apa achievement lo, di kantor sebelumnya, kenapa lo resign, aku gak suka, sama lingkungannya, oke, so, kerjaan lo oke gak, apa achievement lo, gak tau, karena kita gak suka, environmentnya, terus kita jadi, bila saya enaknya, kita jadi gak mau, ngerjain sesuatu dengan baik, akhirnya kita gak bisa, bawa achievement apa-apa, tapi, kalau kita selalu punya achievement yang oke, punya target yang oke, pindah, kita mau resign, mau interview, di tempat kerja yang baru pun, apa? hasil lo, ini, 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 kalau memang lo oke hasilnya, ini karena pengalaman juga, kalau lo udah oke hasilnya, kenapa lo mau pindah, oke, gue harus jujur, ada beberapa hal, lalalala, oh, jadi mereka tau, even in the situation, worst situation pun, you still can survive, jadi selalu, lakukan, selalu lakukan, yang terbaik, jangan pernah ngebuat lingkungan, orang lain, teman, itu membuat kita, mengorbankan, prestasi kita, thank you yo, sama-sama, hehehe,